Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara, bila kita menyaksikan berbagai daerah ketika selesai penguburan jenazah seseorang yang meninggal itu tradisinya berbeda-beda ada yang selesai pemakaman itu ada semacam kerasambutan masih di area pekuburan dan ada juga yang tidak maka bagi daerah yang menggunakan kerasambutan kami juga mencoba belajar untuk bagaimana cara kerasambutan apa yang disampaikan pada saat kita selesai penguburan untuk orang-orang yang ada di sekitar yang ikut dalam acara pemakaman tersebut maka untuk itu Saudara mari sama-sama kita ikuti tutorial ini semoga bermanfaat Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'da Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah Alhamdulillah telah selesai prosesi penguburan kita laksanakan puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala kita masih diberi kekuatan untuk menunaikan kewajiban kita iaitu mengurus jenazah saudara kita mulai dari memandikan hingga pemakaman ini salawat dan salam semoga senantiasa tercurah buat junjungan kita Nabi Besar Muhammadin s.a.w dengan selesainya penguburan ini mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing agar apa yang telah kita laksanakan ini menjadi amal ibadah kita yang diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan juga kita doakan almarhum ahli kubur ini diampuni dosanya diterima amal baiknya dilapangkan kuburnya dan diberi kebahagiaan hakiki di alamnya yang kekal dan abadi ahli musibah banyak mengucapkan terima kasih kepada kita semua atas bantuan mengurus jenazah sejak dari memandikan hingga selesai penguburan ini tentunya ucapan terima kasih ini kita terima walau sebenarnya kita melaksanakan melaksanakan ini adalah semata ikhlas karena Allah ahli musibah juga mohon maaf apabila selama saudara semua mengurus jenazah ada merasakan sikap ahli musibah yang kurang ramah atau tidak ada basa-basi ahli musibah mohon maaf semua itu disebabkan kondisi hati dan fikiran ahli musibah yang masih berduka dan dikalut sedih ditimpah musibah ini tentunya kita semua dapat memahami dan memaklumi kondisi ahli musibah saat ini yang tak kalah penting adalah kewajiban kita terhadap saudara kita yang lagi tertimpa musibah bukan hanya sampai di sini kita hendaklah tetap peduli dan perhatian terhadap keadaan ahli musibah terutama selama tiga hari ke depan karena dalam masa tiga hari itu kondisi kedukaan ahli musibah masih dalam keadaannya atau masih dalam keadaan mendalam oleh sebab itu hendaklah kita punya perhatian dan kepedulian terhadap mereka dan juga kita dianjurkan dalam hal ini untuk bertakziah ke rumah duka selama tiga malam oleh sebab itu saudaraku mari kita amalkan anjuran ini kita bertakziah ke rumah duka mulai malam ini hingga tiga malam berturut-turut ahli musibah membuka pintu yang selebar-lebarnya buat kita datang bertakziah ke kediaman mereka ini saja sambutan dari kami terima kasih atas perhatiannya wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudara apabila kita melihat urutan penyampaian ini maka akan kita dapatkan sembilan poin sebagai runtun penyampaian dari awal sampai akhir yang pertama adalah pembukaan 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 itu terdiri dari mulai dari salam kemudian puji-pujian dalam bahasa Arab lalu dilanjut dengan salawat di dalam pembukaan ini tidak ada penghormatan yang kami hormati karena memang kondisinya masih di pekuburan yang kedua adalah puji dan syukur puji dan syukur kita kepada Allah karena kita sudah diberi kekuatan untuk menunaikan kewajiban kita yaitu apabila ada saudara kita sesama muslim yang meninggal kita berkewajiban mengurus jenazahnya mulai dari memandikan sampai ke penghuburan poin ketiga adalah salawat nabi salawat nabi dalam bahasa Indonesia yang biasa di dalam kata sambutan atau dalam pidato salawat dan salam semoga senantiasa tercurah buat junjungan kita nabi besar muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan ditambah langsung dengan salawat berbahasa arab lebih baik lagi misalnya allahumma salli ala sayyirina muhammad wa ala alis sayyirina muhammad poin keempat yaitu doa buat kita dan almarhum maksudnya kita memberi himbawan untuk berdoa kepada Allah atas apa yang sudah kita lakukan kiranya diterima oleh Allah sebagai amal ibadah dan juga untuk almarhum yang baru saja dikuburkan kita berdoa di dalam hati poin kelima terima kasih dari ahli musibah maksudnya kita menyampaikan ucapan terima kasih dari ahli musibah atas bantuan mereka yang sudah mengurus jenazah karena biasanya ahli musibah apabila sudah selesai prosesi pemakaman itu akan mengucapkan terima kasih baik secara langsung ataupun melalui minta disampaikan oleh kita namun pada poin ini jika memang kita tidak dengar maka kami juga tidak berani untuk memasukkan poin kelima ini karena kita khawatir kalau-kalau berbuat sesuatu yang tidak amanah dari ahli musibah jadinya malah dustah begitu pun poin nomor enam mohon maaf dari ahli musibah ini kita sampaikan kalau memang ucapan itu ada dari ahli musibah tapi jika memang tidak ada kita juga jangan melakukan sesuatu yang memang tidak kita dengar atau kita tidak dapati isi dari mohon maaf dari ahli musibah ini adalah permohonan maaf dari ahli musibah kalau-kalau selama kepengurusan jenazah ada terlepas kata-kata dari lidah mereka yang menyinggung perasaan atau mereka terkesan tidak begitu peduli dengan orang-orang yang melayat atau terkesan yang tidak baik apa itu kita sampaikan dan juga sampaikan agar semua ini kita semua maklumi karena kondisi ahli musibah dalam keadaan tertimpa musibah pastinya labil bingung berbeda dengan kita yang dalam keadaan normal dan bahagia poin poin menghimbau bahwa pertolongan kita atau kepedulian kita terhadap ahli musibah tidak hanya sebatas disini saja sesampai selesai pemakaman tapi berlanjut setidaknya sampai tiga hari yaitu masa berbelas sungkawa kita harus peduli keadaan ahli musibah karena yang namanya terkena musibah entah mereka sempat masak atau tidak makan atau tidak atau jatuh sakit yang jelas kondisi ahli musibah belum bisa mencari napkah selama paling tidak tiga hari dalam keadaan berkabung tersebut itu harus kita perhatikan itu hibawan yang kita berikan dalam kata sambutan yang poin ketujuh ini poin kedelapan adalah himbawan atau ajakan kepada orang-orang yang hadir di situ agar melakoni takzia ke rumah duka tiga malam berturut-turut itu yang kita sampaikan dan yang terakhir adalah penutup jadi inilah saudara tutorial sederhana kita dalam kesempatan ini saya mohon maaf apabila ada penjelasan atau kata-kata yang salah dalam penyampaian tutorial ini dan juga sangat berharap dari kami kiranya apa yang kami berikan ini bermanfaat bagi kita semua tidak ada niat untuk menggurui tidak ada niat merasa lebih pintar karena kami juga banyak belajar dari konten-konten sahabat kita yang lain dan kami terapkan juga di sini lebih kurang kami mohon maaf kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati